Saudara polisi masih berlakukan sistem rekaya selalu lintas one way atau satu jalur ke arah pintu keluar tol Halim untuk mengurai kemacetan di tengah arus sebalik lebaran tahun ini. Petugas tol menyatakan kemacetan terjadi di gardu tol saat pengendara antri membayar di pintu keluar tol. Warga dari arah Bekasi yang ingin ke Jakarta diimbau untuk tidak masuk ke tol Jakarta Cikampek karena jalur tol Jakarta Cikampek difokuskan untuk arus sebalik libur lebaran. Sementara sebagai imbas atas pemberlakuan sistem satu arah atau one way di jalan tol Cikampek menuju Jakarta membuat warga dari arah Jakarta menuju Cikampek di hari tadi kebingungan untuk mencari jalan alternatif. Kondisi ini membuat kemacetan parah di jalan tol dalam kota mengarah Cikampek, macet hingga 3 km akibat penutupan dan banyaknya pengendara yang menunggu penutupan akses jalan ke Cikampek dibuka kembali. Aku mau ke Bandung. Tapi memang udah tau gak sih kalau jalan ini ditutup dulu? Tau ya, tapi kan saya taunya jalan jam 12 malam, tapi jam 24 kan, tapi kondisional kan katanya ya. Nah, sekarang kondisi ditutup gini gimana? Paling nunggu ya. Nunggu dibuka, iya. Soalnya mau ke jalan alternatif lain juga malam-malam gini, ntar yang ada candle lagi nyasar-nyasar. Kondisi ditutup gini, ntar yang ada candle lagi nyasar-nyasar-nyasar-nyasar-nyasar. Terima kasih. Terima kasih.